Oke guys kita memasuki ke game pertama antara Onyx melawan Bigger Tronsons semangat malam minggu ya semangat malam minggu Wow apa yang membedakan semangat malam minggu dengan malam lainnya padahal gini tapi ya mungkin salah satu ininya ya jawabannya tapi untuk early game kali ini udah pasti onyx bakalan easy peasy buat pernah ada sedikit invite yang dilakukan oleh Luna om botak tapi itu juga membuat buzizio harusnya lebih aware terhadap bagaimana early advantage yang didapatkan oleh onyx dan keyboard sekarang sudah mulai melakukan invite balasan mendapatkan sebuah pattern rotasi yang sama dan akan mempertemukan bagaimana buzizio versus kairi di area lizard ini cukup agresif juga nih game plan yang dibawa oleh cewe dengan haritnya mempressure sang lawan di area sana oke ada inspire festival of blood dan juga ada satu impure jalan emblem yang unik sekali dibawakan oleh cewe dan bahkan membuat early potensial ability-nya sangat tinggi sekali tapi kairinya kaget ya guys ya masuk dive in ke terlalu dalam terlalu lama jadi langsung diksploitasi oleh Bigger Tronsons dimana first blood jatuh ke arah team-up dari Brazil ya ada waktu yang dibuang berarti ya pas kairi terpik off di area sana waktu untuk melakukan yang farming tapi pasti ada seribu satu cara yang sudah dipersiapkan juga ada menelit dari sisa hitamnya ini masih berupa pecahan saja sih nah ha kiboy juga baru saja menyelesaikan tough bootsnya tapi kalau kita lihat dari cewe untuk cewe sendiri dia sudah memiliki mystic container yang nantinya akan dia build secepat mungkin menuju ke arah starlium side turtle akan jadi tempat dance yang menarik bagi onyx tapi kiboy masih belum mendapatkan level yang keempat sehingga dia masih belum bisa mendapatkan level yang berhasil mendapatkan retributionnya kali ini fight oh my god kali ini black menjadi korban selanjutnya dimana teman-teman dari onyx berhasil mendapatkan turtle dan juga kill wow buy one get one dari onyx dimana satu turtle dibayar juga dengan area satu poin eliminasi untuk membalancing lagi terkait ketertiga wan di early tadi seperti yang cipi bilang tadi ya banyak jalan menuju ke rumah dan itu adalah salah satu caranya juga agar kairi mampu untuk mendapatkan retribution battle dan itu adalah momentum yang membuat kita cheering langsung dengan kata-kata indonesia ya sebegitapun kalahnya ada di rumah ya semangatnya ya terdengar nih bener banget ya ada di rumah juga bisa tapi lihat oh luna ombau tak tampaknya menerima damaging cukup luar biasa dan kali ini teman-teman dari bigatron suns berusaha mendapatkan balas sendam tapi masih terlalu tebal untuk bigatron suns dan yah satu untuk ini gue nonton sebelum tidur ini agresifitas yang diperlukan untuk onyx terkait bagaimana luna ombutang yang dari tadi selalu mencari sosok dari kaya dia di open assist ini cukup harusnya untuk nantinya memberikan kontribusi lagi dan bahkan starryloonside seperti yang di-dimension oleh from sorakabe ini menitiga dan bahkan membuat cewek lebih unggul di early advantage yang harusnya dia lebih bisa optimalkan tapi giboy kali ini mungkin udah mulai terspot terbakar implosion di gomit begitu saja dan langsung formasi dari onyx langsung menyatu satu buah point kill ditambahkan tapi lihat joy mulai masuk mencari mencicil damage karena cewek tapi tampaknya masih belum mampu dan oh my god tampaknya hujan tapi luar biasa sih tetap masih dengan antusias semua antusiasnya iya ih tentunya stay safe guys dan balik lagi mungkin ke pertandingan kita bagaimana pergerakan dari teman-teman onyx masih konsisten dengan permainan yang cukup agresif terlebih lagi dengan adanya gold yang cukup mumpuni pasca turtle diamankan ini udah mulai swingnya di tangan anak-anak onyx iya dan kalau kita lihat juga bagaimana early advantage yang mereka dapatkan dari turtle juga ini bisa di convert lagi seharusnya menjadi pundi-pundi yang lebih menguntungkan dan kalau kita lihat juga bagaimana kehadiran dari tigril ini kayak memberikan pressure tersendiri oh tertul kembali ke arah jatuh ke tangan onyx dan lihat pecah semua kairi berusaha memberikan damage oh guna ombo tak tidak survive bahkan black menjadi korban kedua untuk biget ronson selagi dan lagi kerugian yang cukup besar berhasil diamankan oleh onyx yang dibuat stress sama tigrilnya kibo ya buzizio oh oke solo kill gila itu yang tadi aku udah sempat mention kalau harit ini akan menjadi malapetaka ketika 1v1 lawan joy dan terbukti masih di area bottom lane buzizio gak sempat untuk menghandle bagaimana true damage yang tinggi dan juga zaman force yang membuat harit makin lebih powerful cewe di area bottom lane bener-bener mengoptimalkan advantage kita akan memaksimalkan juga bagaimana potensi mereka untuk menuju ke arah-arah dari lini mid game kayaknya untuk sekarang dia sudah memiliki 1 buah kris bau yang pasti akan dia jadikan menuju ke arah dari feather of heaven yang membuat nantinya damage yang diberikan akan semakin besar lagi dari sosok seorang cewek lebih lagi power engage yang dibawa oleh onyx ada lantunan electrifying base yang hanya mengusir sosok boots yang udah mulai intuh tapi nampaknya teman-teman dari onyx bakal coba untuk mulai memberikan 1 buah pressure tambahan lagi ini bicara infrasi turret yang ada di area mid lane bahkan belum loh di pick off atau bahkan dihancurkan oleh teman-teman dari onyx tapi mereka udah bisa melancarkan gerakan tersebut ini cukup signifikan sih B perbedaan gold hampir 4.000 genap baru 6 menit berjalan baru 6 menit berjalan ini kerugian yang cukup besar menurut gue bisa lebih banyak lagi sih di sini masalah utamanya dan ditambah dengan bagaimana potensi dari onyx onyx berasal main klasik ya guys ya ini dia tron cabang berhasil guys onyx leadnya gak cuma 4.000 bahkan bisa menuju ke arah 6.000 dan manuver mereka bisa lebih dalam lagi untuk event jungle apalagi untuk urusan pick off mereka punya tigril mereka juga bakalan ada nolan jadi untuk urusan team fight besar dan pick off mereka cukup balance dan ini dia perfect turtle dan juga feather of heaven untuk cewek memaksimalkan attack speed dan nantinya semakin late game semakin lebih powerful lagi kibu zizio juga akan lebih kesulitan untuk invite ke arah belakang karena kebetulan onyx gak punya backline semua hero dive in bisa masuk semua ya ditambah lagi teman-teman dari big get round sounds ini hanya bertumpu terhadap satu momen yang harus dimaksimalkan oleh black tapi dengan kegigihan dari kibu yang dari tadi selalu bisa ke create moment dimana kerumunan disini udah gak lagi pertanda yang cukup baik bagi big get round sounds yang gak buat akhirnya vision dari black untuk ke create moment juga bener-bener seminim dan di menit ketujuh mereka harus tersetir dengan game plan dan bahkan game plan yang dipertonton oleh onyx ya ini bener-bener modal yang cukup besar berhasil dibangun diciptakan oleh team landa kuning dimana memasuki area mid game ini big get round sounds tidak punya map yang bisa merekam yang dipegang onyx tengah jadi dimana mainkan dan dipegang oleh onyx begitupun juga luna om botak butch mulai engage karena luna om botak menerima burst damage yang cukup luar biasa kairi masih belum bisa secure kill tapi liat sans di area tengah mulai memberikan damage ke arah black dan bahkan black tidak bisa kemana-mana ke flicker masih oh my god hampir saja dan itu adalah sebuah sacred hammer yang cukup membatalkan bagaimana gerakan dari big get round sounds yang ingin bakar counter re-engage tapi untuk sekarang onyx mulai lead the game lagi dengan menghadirkan sebuah objektif bonus di area mid lane membuka vision juga untuk di area jungle dalamnya sehingga ini akan membuat boots dan juga kiboy masyidra yang dapat untuk melakukan setup menuju ke arah world yang pertama dan seperti yang tadi aku mention chip ini akan menuju ke 6.000 bisa ke 8.000 setelah Lord yang pertama eh kiboy kiboy dari tadi masih redengar flikernya wah itu udah pasti masuk tiktok segitnya udah pasti guys itu guys itu taunting cara baru taunting cara baru dengan ultimate implosion ya oke awal aja ini kalau kita lihat juga teman-teman dari big get round sounds masih dikasih chance untuk keluar dari comfort zone mereka karena mungkin pertukaran dari Lord yang di inisiasi free Lord yang kemungkinan jatuh di tangan Kyrie mengarah karya 1 inner bottom parut saja tapi that's it mereka udah gak bisa lebih dalam lagi ya karena mereka membawa cloud dan big get round sounds kalau membiarkan super upah sendirian masalah utamanya adalah ketika nanti dia pegang lane jauh dan lawan matchupnya adalah Kyrie dengan Nolan ini pengal instant kill walaupun dengan purify apalagi dengan purify ini gak ada escape ability karena gauch hanya sepersekian detik saja untuk cooldown reduction nya dan bahkan on the way menuju ke si Halbert there you go Kyrie dengan si Halbert bisa jadi juga sih ya ditambah lagi ini udah udah mulai ada beberapa blind spot yang gak bisa dikulik juga oleh Luna Om Botak ya dimana pergerakan under pressure seperti ini ini yang ngebuat ruang lingkup dari big get round sound juga semakin tipis lagi oke beberapa detik mundur tentunya countdown mundur untuk Kyrie dengan flicker dan ultimate nya 5, 4, 3, 2, 1, go nih oke apakah kita akan lihat hal tersebut? mari kita lihat sebentar lagi nih ya tapi wow ini 8 ribu dan Lord yang pertama masih belum charging tentunya kita lihat Onyx tadi berhasil men-trigger pasif wiser dari tengah dan lihat mereka memainkan masuk pelan-pelan Kyrie flicker implosion masih belum di commit tyrim kita lihat bergerakannya masih tertarik lg lagi dan lagi objektif enggak berhenti untuk Onyx masih cukup disiplin ya tiegr yang klik tyrim tadi belum entah mau dibawa kemana hanya teori ancaman untuk mengusir mundur dan bahkan Jijio juga disibukkan untuk melakukan keliring di tiga landing eh Shamses khususnya di area sisi bawah sih terakhir yang takut mulai berhasil berubah korban selanjutnya gila gila terlalu easy bro jadi ayam ini terlalu easy bro kalau kalian read di apa namanya mendapatkan game ya itu kalian pilih onik aja bro terlalu easy bro oke lagi saya kita lanjut ke game yang kedua guys ya bye bye